Oke, people with the spirit of learning, jadi disini kita akan membuat sebuah return untuk view kepada landing dan juga details. Jadi di root juga perlu kita tambahkan, disini kita copy, lalu ini kita ganti dengan details seperti ini. Nah, selanjutnya kalau kita akses disini sebagai details, maka tampilan view-nya sudah berjalan sebagaimana mestinya ya. Jadi tugas kita hanya perlu mengintegrasikan ketika di klik dia menuju halaman yang tadi. Oke, jadi kalau di bagian blade, disini bagian index, di Laravel itu kita bisa mengatur href-nya itu menjadi, root ya. Jadi let's say kita pilih salah satu item. Nah, disini href-nya itu masih ke details. Jadi kita bisa atur root, tadi nama root-nya apa? Lending.details. Seperti ini. Nah, begitu kita refresh dan kita klik, maka kita menuju kepada halaman details. Oke, di mana ini sudah sesuai dengan ekspetasi kita. Oke, selanjutnya untuk bagian menu explore, kita perlu mengembalikan pengguna kepada halaman utama, yaitu adalah halaman index dari projek Laravel kita. Nah, kalau kita lihat di web.php, disini tidak ada namanya ya, sedangkan yang lain itu ada landing details, ada landing testimonials, sedangkan disini kita mengatur URL index seperti ini, langsung menggunakan landing controller. Nah, sebenarnya untuk garis miring ini bisa kita katakan sebagai index. Jadi di bagian details, untuk bagian root-nya, kita atur ke index. Jadi bukan pakai garis miring seperti ini, tapi kita bisa tulis dengan index seperti ini. Lalu kita copy. Dan kita kembali kepada bagian index disini. Untuk explore-nya juga kita ganti dengan index. Oke, sekarang kita coba refresh. Lalu kita menuju ke halaman details. Sudah berhasil ya. Sekarang kembali kepada halaman explore. Dan ini sudah berhasil. Oke, jadi cek bagian details. Kembali kembali ke explore. Cek bagian details. Sudah oke. Kembali kepada halaman explore. Jadi disini routenya adalah index ya. Tidak menggunakan garis miring. Well, sebelumnya kan kita baru saja memberikan sebuah rute kepada dua halaman ya. Index dan juga details. Tapi coba bayangin deh kalau kita punya 100 halaman. Dan ternyata routenya kita ingin ubah. Misalnya ke home. Seperti ini. Bayangin ya. Kerjaan kita itu bakal ubah sampai 100 halaman. Itu baru 100. Kalau 1000 gimana? Nah, oleh karena itu. Kita bisa mengimplementasikan yang namanya adalah reusable component. Jadi untuk komponen navigasi ini. Dari logo sampai sign in. Itu kita akan pisah blade-nya. Ya, menjadi sebuah komponen kecil. Yang akan digunakan di seluruh halaman. Sehingga ketika nanti ada perubahan. Misalnya 100 perubahan. Kita hanya ubah satu file saja. Itu sudah memiliki dampak kepada 100 halaman yang menggunakan komponen tersebut. Di sini biar lebih paham lagi kita coba implementasi ya. Misalnya dari bagian navigasi di sini. Kita copy aja. Lalu di bagian views kita bikin folder baru namanya komponen. Di dalam komponen kita bikin file baru namanya navbar.blade.php. Nah, di sini baru kita paste seperti ini. Oke. Selanjutnya, karena kita sudah memiliki sebuah komponen navigation. Di sini kita tidak perlu ngoding lagi. Untuk navigation-nya tinggal include aja. Include-nya itu seperti ini. Kita masuk ke components. Lalu navbar. Oke. Nah, sekarang direfresh kembali seperti ini. Oke, kalau kita salah nama, dia bakal error ya. Karena komponen tersebut tidak tersedia. Nah, begitu juga kita implementasikan kepada halaman lain. Yaitu adalah halaman details. Oke, seperti ini. Jadi, kalau misalnya nih. Di bagian explore kita mau ubah namanya. Bukan explore. Ya. Jadi, di bagian explore itu namanya. Di bagian navbar. Misalnya home. Oke. Kita simpan. Kita refresh. Dia sudah berubah di halaman home. Sedangkan di halaman details dia juga berubah. Begitu juga seterusnya. Di halaman checkout, halaman booking, halaman testimonial. Semuanya berubah secara otomatis selama menggunakan komponen yang sudah kita sediakan di sini. Oke. Mungkin dari kalian ada yang membayangkan. Jadi, apa saja sih yang harus dijadikan komponen. Oke. Yang pertama adalah navigation. Itu paling penting. Lalu kalau punya footer di bawah, itu bisa jadi komponen. Lalu untuk card seperti ini. Ya. Ini juga bisa jadi komponen. Mungkin kita pengen gunakan komponen ini di berbagai halaman nanti. Di halaman showcase, halaman portfolio, halaman testimonial. Itu bisa jadi komponen. Oke. Dan biasanya juga yang jadi komponen itu seperti halaman benefits ya. Fitur-fitur apa saja yang kita miliki. Itu juga jadi komponen. Sehingga ketika ada perubahan, cukup mengubah satu saja. Nanti akan berubah secara otomatis di halaman lainnya yang menggunakan komponen tersebut. Alright. Terima kasih.